Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayuh, 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 Pemirsa, Pemerhati, Netesen, Sokriber, Pak Dudaul, yang Budiman, baik di Nusantara maupun di luar Nusantara, yang di Sumatera, yang di Kalimantan, yang di Sulawesi, di Nusa Tenggara, di Papua, di Bali, di Jawa, yang di Singapura, yang di Malaysia, di Brunei, di Filipina, di Australia, di Kanada, dan ada yang baru juga dari mana kemarin dari Brazil. Mudah-mudahan semua diberi kesehatan, kebijakan, keberkahan. Yang sedang sakit senantiasa kami doakan diberi kesembuhan dengan mudah dan tidak kampung-kampung lagi, yang sedang punya masa dalam hidup. Mudah-mudahan diberi, kebetulan Allah, disayatkan dengan baik. Yang lagi malas ibadah, mudah-mudahan diberi kekuatan bidaya, tergerak hatinya, semangatnya untuk beribadah melaksanakan perintah Allah. Amin, Allahumma amin. Pemirsa, video ini kami buat setelah kami habis rutin jamaah pikiran malam Jumat. Di sini ada pengalaman nyata dari rekan jamaah kami yang baru belajar. Ini kalau nggak salah, kalau dibuat konten mas tipis, yang itu live waktu itu, yang masalah indigo, Pak. Indigo itu, Alhamdulillah, ini emasnya ini diberi hidayah oleh Allah, sadar dengan keilmuan yang dia kuasai selama ini, ternyata itu dari golongan iklis. Kalau itu bisa melihat, Pak E, Mas. Ya, mantap, eh? Ya, ya, ya loh. Gih, gih, oh gih, gih, liah. Gih tuh bejawa, kalau bahasa iya, iya. Bisa melihat goib, terus apa, seru ditanggungi orang-orang istimewa. Itu ditanggungi mimpi atau nyata? Ini ditanggungi, tapi sanggungi. Disamping? Gantian nyata kamu lihat. Jadi seolah ketika kamu waktu itu wirida, ditanggungi oleh seolah seperti Raffiq Gidir AS, pernah? Hai sekali Jogoh pernah kamu lihat itu nampak ya itu ada ternyataannya namanya di almarhum Nabi hidir Allah Allah nggak semua orang ditemui nah ini mas ini baru belajar dulu sebelum belajar Amalia disini kayak apa persen sampein jatinya runyam gimana pemarah kerja agak sulit agak males terus sering kacau pikiran sekarang sudah ini amalia dasar yaitu kalau yang sudah maklum dengan amalia musuh ini adalah pertobat awal dasarnya itu gini ah ibarat kita ini yang dulu sering runyam sering gelisah sering apa karena efek-efek kita itu bergedung-gedung yang udah tua jelek itu menakutkan serem lah omah serem itu ketika mau diperbaiki ya sulit kan gitu makanya amalih dasar atris tobat dulu jadi gedung dibuat mas dirobohkan sekalian total atelah dirobohkan nanti kalau saya diperbaiki dengan bangunan yang baru kan gitu nah ini ini dah sampai alami aku yakin dan percaya ketika emasnya ini amalia masih ada gangguan ya gangguan ya sampai sekarang kamu ingat apa ketika melihat ingat dimatiin itu bisikan kamu atau ada orang ngomong secara goib gitu sekarang ada bisikan itu paling paling jelas ya Oh mau dimatikan kamu bergamu jadi ini ketika belajar semuanya itu ada semacam yang dirisakan Mas ini berupa bisikannya kuat sekali bisikannya itu sering ya sering itu diancam mau dimatiin sama yang mengancam tadi itu Mas Idin keluarganya ini gangguan yang paling dirasakan perlu diketahui bahwa sering saya buat konten apabila kita belajar obat belajar taat kepada Allah anak turun ajajil ketika diam kan gitu paham sampaian ya motif berusaha mengganggu udah banyak konten kami nah termasuk Mas ini pengalaman nyatanya ketika belajar amalih dasar itu berupa bertobat selama sekian hari ketika tinggir tobat ya itu ya ketika tinggir tobat ada semacam suara atau bisikan yang bahwa itu mengatakan mau dibunuh ya warganya itulah itu cek ya apa gerangan ketika mengancam anda Mas Hamid emang kok Pak Hamid terima kasih Pak ya ini pengalaman nyata pemirsa mudah-mudahan ini bagi rekan-rekan kami yang ikut amaliyah di masjid manapun perlunya sering konsultasi sering kumpul dengan temen yang lain seperti ini kalau ada gangguan bisa diceritakan dan insya Allah bisa ditolong diatasi gitu itu apa sebenarnya menek diem enggak pernah kumpul kepada jemaah ya akhirnya bingung diwi kan gitu ini fungsinya saling menguatkan saling menolong gitu pemirsa makanya bagi yang ingin belajar amaliyah saya haluseni sama sitis disalurkan ke majelis yang dekat dengan anda ini salah satu tujuannya biar kalau ketika amaliyah itu ada gangguan seperti itu entah sakit entah bisikan dengan aneh bisa ditolong Oh ya makanya enggak harus ke PG gitu poti mahami kita cek ya nih semuanya bismillahirrahmanirrahim Allah Hai yang membisiki Mas ini ketika baru wiridat Hai amaliyah tobat seolah-olah mau ngancam saya mau bunuh Mas ini jangan keluarganya Hai tarik tangan saya yang asli tarik sini sallallahu'ala muhammad sallallahu'ala muhammad sallallahu'ala muhammad sallallahu'ala masuk berbicara manusia kalau bohong yang sepulnya kena udah di alam gua ibu Allah sini 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 aku udah merahkan kamu sini tidak bisa ngambil dari kami di sini Wallah tutup kita gari sallallahu'ala muhammad sallallahu'ala sini Wah kenapa kamu larang mumpung saya masuk di dalam ragu manusia kenapa akan saya bunuh melalui rakyat yang larang siapa kamu bunuh orang yang nggak boleh eh eh tak bakar kabar tidak boleh ada apa kalau masih ngancam terutup sekarang boleh bisa melihat Allah kalau kita harus makan dah kita harus makan dah kita harus makan dah apa santai aja Bro yang kamu suka apa ya 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 tapi ya ya Yadu beba iblis iblis kuka kasih iblis buka ngancin siapa sih ayo kamu kalau bohong diajar saya memang iblis iblis ya aku cinta dimakamanya jangan bohong Assalamualaikum Mas kalau dia bohong kalau dihantar kalau dihantar kalau dihantar jangan si iblis ya benar dari mana kamu kita subuhin ala kamu paling suka Allah diminum dulu kribol cium dulu enak enggak racun ini aku bilang yang kamu suka muncul birka vodka black label kamu semua yang bikin kamu mabuk minum dikasih makan minum kok sih ngeyel aja semua dikiran ya dikiran semua ya jangan lamun ya enak toh biarkan saja jangan usah kamu berita berpikir biarkan saja orang-orang yang ada di sini tapi kenapa kagum dengan bicara kita apa biar saya gampang oh gitu masa hebat gitu ya tetap kagum-kagum gitu loh biasa ajalah buat saya ya kan kamu boleh biarkan saja biarkan saja tidak usah kamu memberi pesan biarkan saja kagum sama kamu enggak juga biasa ya tinggal di lihat saja siapa yang di sini terlena dengan pembicaraan saya akan saya ambil kembalikan semua kembalikan semua walah yang mau ambil hahaha aduh kembalikan semua yang mau ambil dikiran semua ya biar kamu ya kembalikan semua yang mau ambil bukan yang kamu itu tak buakar kamu nanti ngeyel ayo kembalikan semua ah ah ada urusan apa kamu dengan saya saya tidak pernah kenal kamu aku tak kenal saya tidak pernah mengganggu kamu saya hanya mengganggu orang yang tidak terlihat di badangan saya kamu bawa kemana orang itu ya kan gini kalau kamu mengganggu orang itu wajar rimat tes kamu kan gitu Allah pembimbing izinkan ya punya nama gak bapak i punya nama gak tidak punya berapa umurmu 2000 tahun 2000 tahun kamu masih iblis ya terbuat dari apa kalau iblisasi itu kekuatan manusia oh kamu punya manusia eh kamu punya manusia kamu punya ngerang loh beliau harus dari api terangka iblis itu eh itu iblis yang kekuatan kekuatannya tinggi nah itu kamu saya berasal dari kelakuan manusia kelakuan manusia kayak apa kalau kamu lahir iblis itu mereka menciptakan saya dengan keilmuan yang diberikan dari golongan iblis ketika keilmuan itu sudah diberikan golongan iblis dan keilmuan itu sudah digunakan di dunia manusia digunakan orang yang punya kekuatan disitulah golongan-golongan iblis tercipta gitu minum dulu biar mabuk 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 kan enak saya nanya kamu kan apa curup minum kok lihat belakang ada apa kok tangan kanan minummu ya terserah saya di tangan kiri kan dari di tangan kiri bing iblis itu siapa bilang itu orang-orang yang paling alim itu ala orang-orang alim semuanya juga banyak yang di dalam tubuhnya golongan kami kami itu bebas orang-orang dan berolongan manusianya lah harusnya ngomong itu orang-orang nerka-nerka hafal hadis kok kami juga hafal hadis kamu hafal hadis tuh jadi kamu nih iblis atli iblis cuma tercipta di perbuatan orang karena keilmuan begitu benar ilmu apa sih kamu itu ilmu yang paling tertinggi dikuasai manusia yang menciptakan saya saat itu iblis orang itu susah untuk mati orang itu sudah mati sekarang orangnya dimana sekarang sudah menjadi budak saya mati terhidup mati nyatanya mati juga menurut saya bukan seperti itu gimana manusia itu susah untuk dibunuh dari lawan-lawannya tapi untuk gulungan kami jika kami sudah posan dan sudah tidak ada apa-apanya yang kami ambil dalam jasadnya ya sudah roh indovinya yang kami ambil oh gitu ya tidak apa-apa tidak kamu bantu tadi mati juga mati jadi budak saya hehehe hehehe tuh ini kamu nyari orang yang kau baru tadi saya tutup itu kenapa kamu nyari dia saya saya ingin membunuhnya kenapa mumpung saya masuk ke dalam raga manusia bunuhnya pakai apa bunuhnya ya pakai raga orang ini gimana caranya ya ya kamu buka dulu apa itu walaupun orang ini raga ini tidak memegang apa-apa hanya tangan tubuh seorang layaknya manusia saja tetapi kamu kan tidak bisa melihat apa yang ada di belakang saya apa itu walaupun tidak terlihat jika saya melusukkan ke dalam kepala orang yang kamu lindungi ya coba saja kamu bapak pusaka berarti eh gimana pusaka kamu jadi 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 terok itu kurang ajar kamu jadi ular melihat kamu sendiri apa terong kamu ular itu untuk kamu sendiri itu eh 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 kamu makan kamu makan masih hidup dalam perutmu ah rokok di perutmu ah 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 udah udah ah ah kamu udah punya ilmu tidak saya tahu kamu 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 siapa makannya itu ah 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 keluarkan ularnya ma ah saya tidak mau berjahat dengan kamu ah 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 sangat jahat sekali manusia mana yang melihat kamu tidak jahat jika kamu kelakuan saya seperti itu itu mbak Mas ya membantu itu eh ada urusan apa sudah berpelit-pelit misalnya gini mas orang kau bantu itu kan juga manusia mau kemana kamu saya tidak kemana-mana saya hanya siap-siaga saja apa terlihat saya akan loh kamu gunakan ya jadi ular lagi nanti ya tenang-tenang ayo jadi ular lagi masuk ke ketemu lagi ya ya tidak 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 memang namanya iblis yang ngeyel memang kok dialog kok kamu gelangan iblis wajar kalau mengganggu manusia paham setahu saya yang Allah mengizinkan hanya menggaguh bisiki saja kalau bikin sakit itu melalui batas paham nggak melenggar aturan sudah itu itu kan menurut manusia menurut gulungan kami tidak Oh gitu tetap ngeyel israeli dulu Allah mengizinkan hanya membangun aja jil minta sahabat juga Allah hanya menggoda anak-anak-anak di neraka saya juga tahu sampai sekarang bikin menyakiti berarti melampaui bah ya tidak lu kebisa tidak melampaui batas iblis itu bebas bebas abad kamu sendiri sekarang dibuktikan kalau libatas memakai kena hukum kena hukum alam goib Allah ya buktinya kalau kamu melampaui batas ih cinta riba saya hanya membisiki manusia saja kalau bikin sakit namanya melampaui bah siapa yang yang masih satu kumpulan dengan golongan kamu yang ada di dalam jasad manusia ya sangat-sangat bisa oh gitu nah sekarang ini kalau kamu diizinkan untuk menggaguh manusia yang mau taat kepada Allah aku juga manusia juga diizinkan bahkan diperintah untuk selain bantu manusia yang mau taat pada Allah ya tidak apa-apa yang namanya manusia kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala apalagi melalui jalan yang benar itu urusan manusia tetapi golongan kami yang menjadi tandingan golongan manusia untuk menjadi teman yang kami di neraka kami juga punya hak untuk mengganggu apa yang dijalankan saat ini yaitu ui bertobat kembali pada jalan yang berakhir jadi kita sama-sama bertugas ya tarik ulur energi positif yang ada di dalam tubuh manusia dan energi negatif yang ada di dalam tubuh manusia itu kan wajar Oke itu kan resiko manusia jika manusia itu itulah kenapa kamu saya panggil kok tanya adusan apa sama saya itu lho nah kalau masih itu kamu ganggu terus saya cekin ya berarti saya nggak bener saya nggak bantu dia kalau begitu kan dia manusia seharusnya seharusnya kamu tidak belum membantu biarkan orang itu tersesat kembali ke jalan saya dengan bisikan saya dengan kelakuan-kelakuan saya yang ada di dalam jasadnya ataupun yang sudah masuk di luar lho kan kan enggak imbang kalau kamu bisiki terus sementara kayak bagi manusia sebagai harusnya menolong dia kan enggak imbang namanya kan nah sudah begini nanti kau orang itu masih bisa kau bisiki ya usai dia sendiri kan gitu menurut kamu gimana ketika saya sudah keluar dari jasadnya masuk keragak orang ini kemudian bisikan itu hilang wah tidak semudah itu manusia sampai kamu mati entah itu bisikan entah itu godaan-godaan yang ada di dunia ini entah itu melalui diri kamu sendiri orang lain keluarga ataupun semuanya yang ada di dunia ini pasti ada oke jadi ya memang saya pernah mendengar juga nanya berjuang melawan nafsu tuh sampai akhir-akhir kami kan gitu kamu kan lalu lewat nafsu manusia toh ya kan ya selama orang masih hidup ya punya nafsu termasuk kamu bisa berikut terus kan gitu tapi sebagai manusia juga diizinkan saling menolong berkumpul bersama masyarakat sekali diri kan gitu ya sebenarnya gini loh Mas I kadang-kadang aku juga bilang terima kasih pada golongan anda gimana kamu begitu coba lucu kan ya tidak apa-apa terima kasih mengucapkan terima kasih kepada golongan iblis itu hanyalah manusia-manusia yang paham bahkan kaedah di agamanya mereka hati mereka-mereka yang belajar agama kalau menurut orang jawa pengpengan mereka banyak yang saya lihat tidak pernah itu terima kasih pada saya mereka selalu menyalahkan saya apa yang dilakukan entah itu kemaksiatan secara jasad lahiriannya ataupun di dalam hatinya mereka itu selalu menyalahkan menyalahkan saya tidak apa-apa itu pun juga sudah dikenjaki Allah tetapi manusia-manusia yang tersubung seperti itu itulah manusia-manusia yang mudah celah-celah di dalam tubuhnya kami masukin untuk membenci kami membenci kami membenci kami membenci kami membenci kami kamu gitu ya kami buat orang seperti itu mereka lebih baik mereka lebih baik daripada golongan kami terima kasih memang tugas seperti itu gitu ada manusia yang merasa baik dengan manusia yang dilihatnya tetapi orang-orang yang seperti itu kami buat merasa lebih baik saja daripada saya itu lebih mudah dan itu lebih mudah apa yang ada dalam tubuhnya kami ambil iya loh ini tadi kamu mengatakan mas ini ikut amaliyah yang apa tadi bilang benar cerita kamu kan apa kamu gak salah hongi wah ini gak bisa apa-apa mas ini loh dia apa namanya pengikut yang gak punya istri ya belum orang itu memang tidak bisa apa-apa terus tetapi apa yang dia lakukan apa yang dia baca itu mempunyai energi yang besar waktu itu sekarang ini ya terus dimana energi yang sangat besar dari apa yang dilakukan apa yang dia baca itu juga dari manusia dimana manusia itu menyambungkan apa yang dilakukan orang ibu kepada guru-guru diatasnya guru-guru diatasnya sampai ke Nabi Muhammad Rasulullah SAW disitulah perbedaan manusia bertobat dengan benar ataupun hanya bertobat secara lisan secara syariat apa yang diajarkan di agama kalian ini sangat berbeda jauh makanya aku heran lu masih ini tuh gak bisa apa-apa kemalau kamu ganggu kenapa gak ganggu yang orang yang banyak muridnya banyak pengikutnya sana yang ngaji ceramah-ceramah itu itu pasti sudah diganggu dari golongan-golongan iblis iblis yang lain oh setiap golongan iblis itu mempunyai tugas masing-masing mempunyai cara-cara masing-masing tetapi dasar utama kami ada di dalam tubuh manusia tidak jauh tidak buka untuk menjadi teman kami di neraka melalui dengan cara-cara yang berbeda-beda oh gitu golongan iblis itu pasti melihat celah kelemahan nafsu keinginan yang ada di dalam setiap manusia-manusia kami juga akan mengganggu manusia seperti apa yang ada di dalamnya pasti berbeda-beda oh gitu tidak bisa sama oh gitu ini diminum dulu minum kamu nih biar kamu gak waras lagi habis 3 botol langsung masuk jadi mabuk kalau hanya 3 botol saja itu tidak bisa membuat saya mabuk ya karena masih gak pernah mabuk dulu kan eh ngomong-ngomong nah ini cerita ketika lagi dikiran tobat itu ada yang besikan ada yang membunuh gini-gini itu bagaimana cerita sekuat itu dan juga kamu cerita dong seharusnya kamu sudah paham oh aku tanya kok dari kamu sendiri aku paham dari mana kamu ditambah apa-apa kami mengganggu saat orang itu berdikir di mana tujuan kami niat kami ingin memecah konsentrasi orang tersebut ya terus di mana orang itu berusaha untuk berdikir dengan benar di dalam hatinya melalui ajuran dari seseorang pasti kamu paham di mana kami akan memecah konsentrasinya apa yang ada di dalam pikirannya ataupun di hatinya supaya orang itu tertuju dengan godaan kami entah dipisikan entah itu di dalam tubuhnya merasa aneh merasa panas agar ketika orang itu terpecah konsentrasinya lalu fokus dengan apa yang kami ganggu bahkan bukan hanya saat itu saja tetapi besoknya setelah orang itu melakukan golongan kami akan menambah kekuatan kami lebih besar lagi di dalam tubuhnya agar apa yang dijalankan kemudian hari itu gagal jadi pada intinya kamu indahkan dia untuk tetap pada Allah itu intinya ya terus gini kira-kira dengan upaya kamu ya kamu seperti itu manusia macam macam mana yang gak bisa kamu ganggu seperti agar kamu bisa gagal apa amaliyahnya dia cerita kalau untuk mengganggu manusia itu golongan kami semuanya bisa manusia siapapun tetapi manusianya lah yang bisa mengalahkan egonya nafsunya darah mendidih yang ada di dalam tubuhnya ataupun tidak oh gitu berarti kembali pada manusianya gitu oh gitu happy tersegah nah ini sudah jelas tadi masih tercerita ketika lagi berikan tobat itu soal di ancam mau dibunuh itu golongan kamu kalau begitu ya gak apa-apa lah gak bisa marah sama aku marah terus sama aku kamu tuh tidak apa-apa terima kasih banyak saya bisa masuk kembali kemana ke dalam tubuhnya ya bener ya bener sama ini gimana yang muncul dikat ayo 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 gimana sini 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 makanan itu sini dulu sini dulu saya belum waktunya untuk kembali ke tempat asal saya siapa ya bila belum waktunya kah pun seenaknya memanggil golongan itu datang di tempat kan gini ceritanya kita harus kasih sayang sama makhluk Allah kan gitu enak iya bagi bentuk kasih sayang kami kepada anda dipercepat pulang gimana itu tidak bentuk kasih sayang manusia kepada saya golongan saya kasih tau diahu ayo siapa yang kasih tau itu perintah itu ayo iya saya tau saya tau siapa yang masih perintah itu yang kita selasanakan tetapi jangan sekarang saya belum bosan sini 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 tak bakar kamu nanti ini perintah dari beli paling kuat Allah ilmu kamu hanya masuk perintah perintah apa ini kamu berat kamu nanti makin dalam perintah ini paham itu sudah otomatis menjadi jatat-jatat saya diambil sana diambil diambil sana baru kali ini saya diperintah golongan manusia seperti ini diambil orang-orang orang-orang bantu dulu keken cerewet diambil hadiah kamu apa ini ini ngajar ini dulu yang aneh itu ambil apa ya akan saya ambil semuanya semua semuanya menjadi pasukan saya bagus jadi budakmu sana nanti masuk sini sampai guru ibu punya beberapa berotek para belajar ambil saatnya ambil lopah nanti wujudnya baru sakit wujud nyatanya banyak orang sakit nanti kalau udah rame kan ya betul ya untuk nyatanya banyak orang sakit malah kan itu jatah saya diambil diizinkan diizinkan loh jangan direbut mas kita dia kok anak buah buah sini diambil 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 ini anak buah mu ini terlihat buka diambil 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 siap diambil siap mulai diambil pulang pulang bawa dia banyak oh ya Wih pulang kemana ngayang terus semua karena kamu sudah Ayo kalau bohong diajar kamu coba ulangi pulang kemana lembut kemana yang kamu ambil dari masa ini kembalikan semua luar semua tidak ada kamu kamu ambil kamu keluarkan semua shalom ya sudah ya bener kamu sudah saya keluarkan semuanya sudah saya kembalikan semuanya kerajaan kamu itu sekarang sudah hancur tarik Oh Allah nih rumahmu ambil eh Oh kerajaan kamu pres lagi kosong mas enteng ya berapa kamu ambil lebih sudah itu masih banyak itu sekitar sini ambil wih ya iya 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 Hai orang mati jadi opo itu masih ngurip ya jelas pasti ayo tidur tuh tepat di pan tepat tidur enggak mati-matinya kasihan yang rawat ya kamu seneng ya itu ya sangat senang sangat gembira itu berapa bulan depan dari beskanya maksudnya sudah saya pegang assalamualaikum alhamdulillah yang pemirsa pengalaman nyata dari rekan kami yang baru belajar amalia tingkat dasar yang semula dulu pernah belajar ilmu yang aneh ternyata kalau berkodam iblis itu tidak terima bahkan ngancam seperti itu ini pengalaman nyata dan juga pernah dialami oleh teman-teman yang lain bahkan saya pribadi Pak Hamid pun dulu ketika belajar juga mengalami hal yang sama intinya kalau kita ambil garis besar adalah anak itu aja jel tidak akan tinggal diam apabila anak itu tapi Adam alisalam ini belajar taat belajar obat belajar menghamba benar ibadah yang benar kepada Allah itu intinya ada pun caranya bermacam-macam dibuat sakit dibisiki waneh aneh makanya itulah makanya kita harus selalu istiqomah belajar saling menguatkan saling menolong seperti ini sehingga hambatan-hambatan bisa kita bantu seperti kemarin yang kita buat konten yang jatuh bahkan motornya itu ya ban motor dua-duanya bersama-sama itu juga olah daripada peluang iblis yang intinya jangan sampai orang ini belajar dengan benar gitu ini bermanfaat bagi yang tanya dengan kasek ke inbox ketika amalnya keberat makanya itu sering kumpul sering jamaah jadi saling menguatkan ini cuma dewean apa yuk banyak gangguan akhirnya merasa bener tahu-tahu gelimpang saya sering kumpul seperti ini Bapak Misa semua kejadian dunia ini sudah ditakdirkan dan dikendaki oleh Allah pasti akan terjadi walaupun suruh makhluknya penolak termasuk konten kali ini termasuk persoalanan teman saya yang baru ini itu pun sudah ditakdirkan oleh Allah apabila ini kebenaran itu mutlak dari odatangnya kali ini mutlak milik Allah apabila tidak kesalahan itu karena kebodohan dan kelemahan yang kami disini terima kasih salah kata salah ucap mohon maaf kami semoga manfaat dan ada hidayah buat yang lima mohon maaf wassalamualaikum Rahayu 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 selamat menikmati